Wah, ternyata lagunya masih dirahasiakan, Smart Viewer. Ya, begitulah buat kita-kita pada penasaran sama bagaimana lagunya, kayak gitu. Nah terus, mau ngasih nih, Celeb Crush of the Week kali ini, siapa yang gak tau lagu Where is the Love dari Black Eyed Peas ini, katanya dia mau mere-make lagunya yang Where's Love. Pasti penasaran banget. Gimana sih, katanya sih berbeda banget sama lagunya yang udah gak asing itu di kuping kita. Ini kita langsung liat aja yuk, Smart Viewer. The Black Eyed Peas membuat versi baru lagu Where is the Love. Lagu yang sebelumnya dirilis tahun 2003 ini dibuat lebih dark dengan aransemen berbeda. Yang bikin makin keren banyak musisi yang ikut terlibat dalam proyek pembuatan lagu plus video klipnya. Menurut frontman The Black Eyed Peas, Will I Am, mereka sengaja merilis kembali lagu tersebut karena masih tetap cocok dengan kondisi dunia saat ini. William James Adams atau dikenal dengan Will I Am mengungkapkan bahwa hatinya tidak dapat menangis lebih lama lagi setelah Paris, Brussels, Turki, Orlando, dan semua penembakan massal yang kita miliki di Amerika. Semua hal tersebut membuat hati mereka sangat hancur. Itulah alasan mengapa mereka kembali merilis lagu ini. Lagu ini dibuat dalam versi yang lebih dark dan The Black Eyed Peas berharap semoga lagu ini bisa menyentuh dan menjadi reminder banyak orang bahwa kedamaian belum terwujud di dunia. Untuk lagu versi baru ini, Will I Am mengajak penyanyi lain untuk berkolaborasi. Justin Timberlake, Jaden Smith, Usher, JCJ, dan A$AP Rocky adalah beberapa musisi yang ikut menyumbang suaranya di lagu ini. Video klip yang dibuat pun terasa sangat menyentuh. Selain menampilkan The Black Eyed Peas dan semua musisi tersebut, ada juga Kendall Jenner dan beberapa keluarga yang menjadi korban penembakan polisi. Keren dan powerful banget nih smart viewers. Terima kasih telah menonton!